Dengan mengangkat tema mewujudkan organisasi keperabukaan yang mandiri dan profesional menuju Jabituntas 2021, Kepala Bidang Tenaga dan Organisasi Kepemudaan Keolahragaan dan Keprabukaan Edison mewakili kepala di Skepora Provinsi Jambi membuka secara resmi pelatihan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia tenaga keperabukaan. Pelatihan dikelar selama dua hari di Aula Grand Royal yang diikuti sebanyak 50 peserta berwakilan di Sepora Kabupaten Kota khususnya yang membidangi kepemudaan dan keperabukaan kuarda dan kuarcap se-provinsi Jambi. Kepala Bidang TOK III di Skepora Provinsi Jambi Edison menyatakan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan SDM tenaga keperabukaan merupakan bukti konkret. Skepora Provinsi Jambi dalam melaksanakan dan mendukung amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Daripada seluruh peningkatan daripada kuarda pramuka dan sinergi dengan Despora Kabupaten Kota sehingga akan menghasilkan generasi ke depan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang keperabukaan. Sementara itu Menpora RI yang diwakili oleh ASBEP Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Keperabukaan Trisno menyambut baik pelatihan ini. Dimaju lagi yang selama ini mungkin kan gak mundur ya tapi dengan gerakan-gerakan Menpora yang sekarang ini ada dana dupas untuk kuarda yang langsung pada kuarda itu kemungkinan akan memberikan nuansa baru, penyegaran baru sehingga pramuka ke depannya akan lebih baik lagi. Itu yang kami harapkan dari Kementerian Kemudian Warahga khususnya bidang ASBEP Organisasi Kemudian dan Pengawasan Keperabukaan.